Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12 kali ini kita akan membicarakan tentang peran wali songo dalam dakwah di Indonesia kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis biografi wali songo dan perannya dalam mengembangkan islam di Indonesia yang keterampilannya adalah menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh wali songo dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia baik, kalau kita lihat asal kata wali songo adalah kata wali, wali itu orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala wali yuloh kalau songo dalam bahasa Jawa artinya sembilan wali songo itu merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di pulau Jawa pada abad ke-15 masyarakat Jawa memanggil sunan kepada para wali songo sunan itu dari suhun kasuhun sinuhun berarti yang dijunjung tinggi dijunjung di atas kepala juga bermakna paduka yang mulia gelar ini masih dipakai sampai saat ini oleh kerajaan Surakarta media dan strategi wali songo ini wali songo diperima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan wali di tengah masyarakat Jawa tidak dipandang sebagai sebuah ancaman para wali menggunakan unsur-unsur budaya lama saat itu adalah Hindu Buddha itu sebagai media da'wah nyaris tanpa konflik karena wali songo sangat halus dalam mengajar masyarakat dan semua dilakukan dengan jalan damai nah strategi da'wah yang dilakukan oleh wali songo sangat santun baik melalui kesenian pendidikan kebudayaan maupun politik ini adalah sosok para wali songo tersebut yang pertama adalah sunan gerse ini adalah penasihat utama wali songo bapaknya wali songo disebut juga kakek bantal sunan ampel adalah anak dari sunan gerse sunan ampel ini adalah nama aslinya Raden Rahmat kemudian sunan bunang juga masih anak dari sunan gerse sunan giri ini yang menciptakan tembang-tembang jawa tembang gulanan ini seperti jor jelungan jublak-jublak suweng kemudian sunan derajat sunan derajat atau ini Raden kosim kemudian sunan kalijogo yang sangat kita kenal karena ini di daerah kita sendiri kalau tadi sunan gerse sunan ampel sunan bunang sunan kiri dan sunan derajat ada di jawa timur kalau sunan kalijogo sunan kudus sunan murya ada di jawa tengah dan sunan gunung jati itu ada di jawa barat nah sunan kalijogo itu terkenal dengan itu ya wayangnya dakwah dengan wayang gamelan seni ukir dipadukan mereka orang-orang yang hindu buddha dengan senang masuk islam kemudian sunan kudus sunan kudus nama aslinya Jakfar Shatik ini berdakwah dan memadukan buddha hindu buddha dengan buddha islam kemudian sunan murya raden umar sa'id ini juga berdakwah dengan pesantren dengan tembangnya sino mungkin nanti ya kemudian sunan gunung jati ini adalah ini ya pendiri kesultanan banten selanjutnya peran wali songo dalam dakwah awalnya dakwah dilakukan secara perurangan para wali ini adalah para pedagang perurangan kemudian mereka masuk ke mengisamkan atibati atau raja selanjutnya masuk ke kerajaan nah karena raja sudah islam maka otomatis dakwah dilakukan oleh para penguasa ketika kepalanya dipegang maka buntutnya ikut juga jadi dakwahnya seperti itu maka dakwah akan pesat berkembang peran wali songo dalam pendidikan nah pendidikan saat itu belum ada sekolah nah ini mendidikan masjid masjid ini difungsikan tempat ibadah tempat tafakufidin atau menimba ilmu pengetahuan kemudian pesantren nah sebagian wali songo punya pesantren ini misalnya saja sunan gresik mendirikan pesantren gresik yang pertama kemudian sunan ampel mendirikan pesantren ampel denta nah yang lain-lainnya punya pesantren kemudian peran wali songo dalam arsitektur ini arsitektur yang dapat kita lihat adalah bangunan masjid demak bangunan masjid demak yang pernah ke demak lihat kemudian menara kudus ini perpaduan antara hindu, buddha dan islam mereka tidak menolak karena merasa diangkat selain itu kemudian arsitektur ini indah sentuhannya etnik dan budaya lokal misalnya itu ya ada masjid agung demak masjid agung kasepuan cirebon masjid agung banten dan sebagainya sampai aceh masjid agung baik itu rohman aceh kemudian sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru ini wali songo berperan juga dalam kesenian kalau dulu sunan kali jogo itu berdakwah pakai medianya wayang gamelan dengan mudah orang islam masuk ke orang hindu buddha masuk ke islam karena cerita mahabarata ramayana diubah ke dalam cerita islam dimasuki apa ajaran ajaran islam sampai saat ini dalam kesenian pun rebana hadroh ma'al islam punya hadroh mudah-mudahan berkembang kemudian para wali ulama dan mubaleh mampu membangun keharmonisan dari budaya tradisi lama dengan ajaran islam itu nah wayang peninggalan lama ini kemudian isinya tadi ya diganti oleh ajaran islam sekarang peran wali songo dalam budaya yang kita lihat hari-hari ini ya nah akhir-akhir ini ucapan assalamu alaikum itu termasuk dalam budaya karena semua orang bisa doa-doa berbahasa Arab budaya bismillah alhamdulillah nah mereka terbiasa orang-orang walaupun beragama lain ada yang mengucapkan kemudian bidang politik bidang politik ini para wali songo mengislamkan raja kita tahu bahwa raja brawijaya dari majabah diislamkan kemudian dinikahkan dengan putri campah nah setelah itu mereka ya namanya sunan ampel mendidik putra dari brawijaya lima yang bernama raten patah itu mendirikan kerajaan islam kerajaan demak bayangkan saat itu punya kerajaan islam sendiri kemudian perlan wali songo dalam politik yang lain itu tentang konsep holifatullah filart dan diluloh filart nah kedua konsep ini dipakai dalam kerajaan islam aceh darussalam dan kerajaan islam mataram terus kemudian dalam politik lagi ada tata kota islam yang memadukan antara masjid tempat ibadah pasar alun-alun itu jadi satu itu gagasan dari para wali songo nah demikian saya sampaikan secara ringkas kalau mau paham lagi harus baca buku nah harus keterangannya harus baca buku modul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.